selamat menikmati ini juga tentang penggunaan alat ini apa alat ini? ini adalah alat manifold got double set jadi ini ada alat untuk mengukur tekanan freon AC bisa untuk AC mobil ataupun AC rumah ya seperti itulah jadi apa sih kelengkapan dari alat ini? kelengkapan dari alat ini adalah ini yang aku beli ya ini berisikan tentang manifold ini dia manifoldnya ada low pressure dan high pressure nah ini kerannya juga ada 2 bisa ada side blastnya nanti kita akan coba lagi alat ini jadi yang didapat dari alat ini adalah dalam satu set sebenarnya hanya manifold si manifoldnya ini sama selangnya ini jadi selangnya ini dapat 3 ada warna merah ada warna biru ada warna kuning nah dari sini digunakan akan digabungkan ke sini akan kita nakit nanti ya warna merah itu untuk high pressure warna biru itu untuk low pressure dan warna kuning itu untuk si kaleng freonnya ini kaleng freonnya kita beli sendiri ini kebetulan mau isi freon AC mobil kita gunakan freon dengan kode 134A oke terus selain alat ini kita beli tambahannya lagi yaitu couplernya coupler untuk R134 ada 2 yang merah untuk high pressure yang biru untuk low pressure dan satu lagi karena di kaleng ini membutuhkan keran makanya kita beli lagi kerannya ini oke kalian kode kerannya nah ini dia nih ada ini ya jadi ntar kerannya ini akan kita masukkan ke sini ya oke bagaimana cara merah kita ya yuk ikuti terus videonya nah jadi ini kan si ghostnya ini manifold kita buka nih bagian sini sini nih untuk menyambungkan si selang selangnya ini ya yuk kita kirim lagi terus videonya nah jadi ini kita buka ini ada 3 ini kayak penek buat ya nah nanti yang merah akan dihubungkan dengan warna merah kuning dengan warna kuning biru dengan warna biru oke gimana caranya gini ini kita cabut dulu ini secontoh satu dulu ke warna biru ini kita cabut dulu sebelumnya nah untuk yang di bagian sini ya kita pakai yang lurus dan untuk nanti yang di mobil kita pakai yang bengkok agak melukung nah ini gimana caranya ini kita masukin aja gini setelah ini masuk gini oke ini kita puter aja nih nah terusnya jadi ntar dia nyatu terusnya puter sampe kencang oke tuh kayak gitu caranya ya setelah ada menyatu yaudah beres kan nah ini dia setelah kita sambungkan di bagian sini ini dia merah high pressure biru low pressure kuning kaleng jadi nanti kita sambungkan yang bagian ini ya ke bagian low pressure pengisian yang ini high pressure yang ini kaleng nah sekarang disini ya kita ada tambahin lagi nih si cuplernya ini ini dia cuplernya kita pasang cuplernya ini di bagian ujung yang melengkung oke kita buka yuk cuplernya oke ini dia kita buka dulu bagian sini ya ini kan pengunci pengunci sih penutup cuplernya doang ini kita buka juga kita buka sama oke setelah ini kebuka kita sambungkan ini dia warna merah warna merah ketemu dengan merah oke ini kita sambungkan begini aja nih tuh lihat kan tuh jangan diputar aja ini up ini kita join ini kita satuin dulu kalau ada satu baru kita berarti kita ulir oke gampang kan caranya yang dirinya sama kita tinggal sambungkan saja terus kita ulir oke ini kayak gini ini yang disini yang dimentain nih bisa maju undur ya jadi kayak gini aja tuh udah gampang kan nah untuk kebagian keran ini kita tinggal sambungin aja sama aja kita lihat caranya kita tinggal masukin terus kita kuncin ya udah kan nah dari keran ini kita tinggal sambung ke si freonnya tapi sebelum sambung ke sini sebenarnya harusnya nyambungnya ini si keran ini sambungin dulu sambungin baru sambung kemari oke gampang caranya nanti untuk aplikasi yang di mobil kayak gimana ikuti terus ya jadi nanti setelah jadi hasilnya seperti ini ini kerannya bisa kita buka tutup sama buka tutup selesai kelasnya kita angkat dan ini bagian akhirnya nih jadi ada kaplernya biru sama merah plus keran oke nanti kita lanjut lagi ya untuk aplikasinya di mobil oke 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 oh iya cara untuk nyambungkan keran ke freonnya ini gampang ini kan ada deratnya nih di sini nih dalam sini ada deratnya di sini juga ada deratnya nih nah kelihatan gak sih nah susah pokoknya ada deratnya sekarang kita satuin gini dengan catran posisi kerannya ke bagian paling atas dulu ya ini kan ada lubangnya nih ada lubang ada jarumnya jarumnya posisi paling ujung atas ini gini kita tutup kita tutup kita tutup begini kita ini nah ini usah diatur nih buat kunci jadi dia gak gerak nah selain ini terkunci udah gini terkunci kan set baru ntar kita sambungan ke si kapler warna kuning seperti ini jadinya nih kan bela setelah sambung ke kapler warna kuning baru dibuka jadi akan masuk ke dalam kita masuk ke dalam baru buka lagi ke atas ini ya jadi ntar sifrannya akan gampang kan jadi hasilnya seperti ini tuh 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 plus si kaplernya low and high ini nih tuh oke gampang kan yuk kita aplikasikan ke mobil saya mungkin jangan tiba gitu ya terus nah kita sekarang mau ngecek AC mobilnya kita udah ngecek jadi nanti kita cek terisi apa gak soalnya ini AC nya gak dingin gak terasa dingin kita cek kayaknya langsung dari posisi low ini kan seperti high posisi total oke nah ini dia jadi ntar yang kita pakai posisinya di posisi low posisi biru ya eh kaplernya ini akan sambungkan ke situ kita tetap tekanannya berapa oke ini udah kita sambungkan ke bagian selang low nya tapi sini gak ada tenaganya alias 0 berarti freonnya habis sama sekali nih kecek-kecek ya ini asli kita dinyalain tapi tetap aja posisinya di angka 0 ya oke berarti kondisi seperti ini artinya freon bocor oke jadi analisa pertama freon bocor oke nah oke sekarang kita langsung lanjut lagi cara isi freonnya nanti si freon ini kita masukkan ke freon terus masukkan ke serang kuningnya kita atur dulu nanti kita buang angin dulu ya oke kita lanjut dulu kita pasang nah ini kan udah kita pasang ini masing-masing tinggal pasang ini aja tapi kita buang freon dulu ya oke jangan lupa buang freon nanti di dalam moda yang disi air oke nah ini kita lihat disini ada gelombongnya nah tuh freonnya udah keluar ya trup tumpah nah pada saat freon ini terkoneksi kalengnya disini ada tekanan sekitar 70 sampai dengan 80 bar ya untuk low pressure nya jadi kita coba langsung nyaran mesin aja nanti kita sambil digas nyaran masinnya oke yuk nyaranjut lagi oke mohon nah ini pada saat mesin nyala ini kita sambil buka dikit-dikit nah kita tahan dulu sini posisinya ini terlalu besar ya kita buka lagi tumpah nanti maksudnya masih di posisi 30 PSI ya ini kita tahan wait nanti nah jadi ini kita buka dikit-dikit terus gas nya kita mainin juga ya nah gas di mainin dia akan terperang ini ini freon nya dibuka lagi nanti dia akan masuk secara perlahan ini baru mau 20 bar oke jangan naik pelan-pelan saya bisa cepat-cepat naiknya jangan naik lagi gas sudah dilepas dia akan masuk lagi tuh oke ditutup kita dorong lagi perlahan pelan-pelan nanti dia akan naik dengan pelan-pelan oke nah ini dia sudah mulai naik ini freon nya juga akan kisi freon nya nyala di sini ya kan tambahin aja terus di sini juga sudah mulai ibu-ibunya nih pada saat gas kita mainin lagi jadi pelan-pelan aja naikinnya nah jadi si kalen freon nya sudah habis nih sudah mentok di posisi 30 bar ke 30 PSI jadi AC nya sudah cukup dingin ya ke dalam tapi nanti mau saya tambahin lagi ke 30 lebih dikit ya untuk jaga-jaga kurangan PSI nya oke jadi sampai di sini dulu nih kita coba ke dalam aslinya sudah dingin lagi oke oke kita kunci di sini aja oke ya ini sudah selesai oke kita lihat tekanan nya turun gak insya Allah sih gak turun tekanan nya ini tetap di 30 bar kita coba gas lagi ya kita coba gas lagi ya kita coba gas lagi ya kita pasang lagi kita pasang lagi tetap ini kita kunci dengan batat tapi kita belum tahu ini sumber kebocokan dimana ini side-left juga ada main ya oke sudah aman semuanya nah ini kita coba AC nya kita yang coba nyalain ini kita coba nah kan dia yang main tuh otomatisnya tuh nah ini otomatisnya ya ini otomatisnya ya oke ini kalau kita matiin lagi posisi off dia turun oke kita naikin lagi nyalain lagi ini kita nyalain lagi nih eh mati ini kita nyalain lagi tuh dia udah nyalain lagi naik atas oke disini tinggal cetak-cetak otomatisnya kita lihat nih main gak kita stasioner aja idel nah dia main kan off tuh iya kan kita lihat di bagian depannya ya di bagian depannya itu di apa kompresornya ini kan main terus tuh oke ntar kita buka kapasinya lagi kita harap nih kompresornya bentar apa enggak ya oke kita tahan ntar ntar kita pulang itu dulu kita pause dulu ya nah kita lihat headclubs nya itu ini kan lagi buker terus tuh ya kan ntar ntar kalau dia AC nya dia akan mati nah sini side glass nya berfungsi ya dryer nya nah itu kan berhenti tuh ya berhenti kan gak berputar magnetet scratch nya ntar kalau dia AC nya nyalain lagi dia akan berputar lagi nah tuh bentar lagi kan ini juga berfungsi tuh isi lagi tuh oke bermasalah jadi udah biar sih untuk AC yang peronnya habis cara ngisi itu gampang gak susah kok tinggal nanti cari titik bocoran dimana nih kalian harus cari tau titik bocoran ini mudah bukan dia volator ataupun condenser nanti kita coba cari tau ya biasa sih di bagian sini yang bocor tapi ini enggak nah ini off saat ini off ini juga gak ada gak ada buihnya tuh tapi saat ini nanti magnetet percaya nela ini ada buihnya tuh dia nyala lagi tuh ada buihnya tuh magnetet percaya nyala lagi oke oke juga sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh